Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dari channel ini dan kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil Ada suatu komentar dari salah satu subscriber di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib dimana salah satu subscriber itu memberikan komentar bahwasannya Ratu Adil adalah pecinta wanita kalian pasti gak asing ya dengan kata pecinta wanita apa sih itu pecinta wanita? laki-laki pecinta wanita adalah laki-laki sejati pria sejati yang dia akan mencintai seorang wanita idaman dia dia akan berusaha menjaga hati dia demi wanita dia kayak lagunya Irwan saya apa pecinta wanita aku memang pecinta wanita yang tak biasa kalian pasti tau dong lagunya Irwan saya yang pecinta wanita yaitu menggambarkan seorang laki-laki yang bener-bener dia itu laki-laki sejati mencintai satu wanita berarti bisa dikatakan bahwasannya Ratu Adil adalah laki-laki setia padahal zaman sekarang banyak kata-kata loh ada yang berkata tentang laki-laki itu buaya darat ada juga yang berkata laki-laki itu buaya buntung laki-laki itu hidung belang dan lain sebagainya tapi untuk Ratu Adil ini dia merupakan laki-laki sejati tentunya wanita mana yang gak mau sama laki-laki sejati mungkin hampir semua wanita dia mau mendapatkan seorang pacar seorang kasih laki-laki sejati dimana laki-laki sejati itu tentunya dia tidak melirik wanita lain dia tidak menginginkan wanita lain dia sudah cukup puas dan tenang dan nyaman dengan satu wanita apakah kamu termasuk laki-laki sejati? apakah kamu mau setia kepada satu wanita? tulis komentar kamu di kolom komentar sebanyak-banyaknya jadi Ratu Adil kalaupun dia benar-benar pecinta wanita tentunya dia juga merupakan laki-laki idaman banyak wanita karena hampir setiap wanita dia inginkan seorang laki-laki yang setia lebih baik laki-laki itu wajahnya apa adanya sederhana ataupun jelek tapi dia setia daripada laki-laki itu kelihatan tampan kelihatan keren tapi dia berselingkuh dia mencintai perselingkuhan karena apa? asal kamu tahu yang namanya perselingkuhan itu sama artinya dengan memasukkan wanita atau memasukkan orang lain yang konotabennya dia itu adalah orang yang berdosa orang yang mau diajak berselingkuh dia adalah orang berdosa kamu memasukkan orang berdosa di dalam hubunganmu itu adalah tindakan yang sangat kacau keputusan yang salah kaprah karena dengan memasukkan orang berdosa orang lain di dalam hubunganmu itu sama saja kamu menyulut api di dalam hubunganmu karena dengan seperti itu hubunganmu bisa kandas dan sosok ratu adil ini bisa dicontoh karena dia merupakan laki-laki sejati pria sejati pria setia dia hanya mencintai satu wanita seperti kisah dari Dewa Wisnu karena banyak sekali ya orang-orang yang menyakut pautkan sosok ratu adil dengan Wisnu dengan Krishna karena ada sejarah tentang Kalki Avatara Wisnu dan Kalki Avatara Wisnu dasa Kalki Avatara Wisnu yang ke-10 yang ke-dasa itu adalah ratu adil jadi ratu adil ini adalah reinkarnasi dari Sang Hyang Wisnu dimana Sang Hyang Wisnu sendiri Krishna sendiri dia setia kepada satu wanita yaitu adalah Dewi Laksmi pasti kalian sudah gak apa ya gak baru lagi ya mengenal kata Wisnu mengenal kata Krishna mengenal kata Dewi Laksmi tentunya kalian sudah gak hiran lagi lah udah biasa dengan nama-nama itu karena nama-nama itu seringkali muncul di Sinetron TV kalian pasti pernah nonton ya Dewa Siwa gitu ya Mah Dewa terus kisah Mahabharata pasti dong kalian pernah nonton seringkali sosok-sosok ini disebutkan dalam cerita-cerita itu dan ratu adil ini dia benar-benar mumpuni dalam berhubungan ya well kalaupun benar ratu adil setia kepada satu wanita kalaupun benar ratu adil adalah pecinta wanita dan kalaupun benar ratu adil hanya serahkan hatinya untuk satu wanita itu tandanya ratu adil sudah punya kekasih itu tandanya ratu adil sudah punya pendamping hidup ya kita doakan saja semoga ratu adil dan pendamping hidup dia bisa langgeng bisa menikah langgeng punya keturunan sampai tuwe kayak lagu undang dut sampai tuwe kalian juga pasti denger dong lagu undang dut sampai tuwe ya moga-moga saja hubungan ratu adil dan kekasihnya bisa sampai tuwe seperti lagu dan undang dan dimana ratu adil ini dia memang dia dijuluki sebagai penggoda tapi yang namanya penggoda itu bukan berarti dia cinta dia yang suka menggoda saja mungkin kalau dia kalau ceweknya digoda kelihatan cantiknya kalau ceweknya digoda kelihatan galaknya kan kalau punya bojo galak kan kayak lagu undang dut wah bojo galak itu padahal dulu itu lagu kebanggaan saya lagu kesukaan saya lagu bojo galak yang nyanyi itu via violin itu dulu aku suka sama lagu bojo galak dulu lah siapa tahu punya bojo yang galak tapi bojo galak itu harus dijaga loh karena bojo galak itu biasanya perhatian cemburuan ya mungkin saja ratu adil sudah bahagia dengan pasangannya kita doakan ratu adil lekas muncul memimpin di tanah nusantara dan ratu adil tetap kokoh pada peneriannya semoga video ini bisa menghibur dan membantu kamu semua jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini selamat menikmati